Gotong Royong Pengecoran Masjid Baitul Rohim Ridom Publik Jember, Remas Remaja Masjid Bersama Pemuda dan Masyarakat Sekitar Desa Curah Lele Gentongan RT20 RW 06 melakukan Gotong Royong Pengecoran Masjid Baitul Rohim. Pengecoran adalah tahap satu yang dipokuskan ke atap kamar mandi masjid. Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, kegiatan Gotong Royong menjadi ciri khas Desa Curah Lele dalam kehidupan masyarakat, karakter kebersamaan yang seperti ini menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa melalui desa. Hal ini juga akan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta merekatkan kerukunan antar sesama, ungkap Mahmud RT setempat. Kegiatan dimulai pada jam 7 sampai pukul 11.30, semua masyarakat yang datang membantu sangat antusias. Pembangunan terus berjalan dan tiap harinya banyak masyarakat sekitar yang membantu. M. Kolil, Kepala Sekolah Mibu sekaligus sebagai tokoh pemuda mengatakan, senang sekali melihat pemandangan seperti ini, semuanya berkumpul, kompak, buyuk, ramai-ramai Gotong Royong membangun masjid. Hari ini pengecoran tahap awal untuk mengecor atap kamar mandi masjid dan bagi warga yang ingin berpartisipasi bisa menghubunginya. Pembangunan ini tentunya masih berharap umuran tangan para dermawan, Ubiar Ahmad Zaini Panitia Pembangunan Masjid. Fotografer, jatuhi. Videografer, jatuhi. Jurnalus, jatuhi. Pemret, jismah. Tereji 별 untuk mengekir.